Nih Kang Pakih, ini bener Kang Angrek Singapuran Kang Yes, betul Ini Dendrobium Michiko Dendrobium Michiko, kok Angrek Singapura namanya kayak Jepang sih Kang Ya kan, Singapura kan Multi etnis ya Oh iya bener, campuran ya Ini kalau boleh tahu Ini, Kang Masir tebak ya Ini Angrek Silangan Dendrobium Viola Ceoplapen ya Bukannya suka Itu Ini produk lama ini Kang Ini diregister aja kalau Menurut di situs Ini diregister di tahun 190 Yes, 190 Wah berarti tuaan ini nih Tuan Ibu Michiko daripada Kang Pasir dan Kang Pakih ya Betul Oh ini 70-an Silangan dari Dendrobium Concam Dan Dendrobium Nur Aisah Dendrobium Concam dan Dendrobium Nur Aisah Yes Lah kok namanya kayak 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 ini Kang Ya Kayak orang Islam Kang Sama kayak di Indonesia Di Indonesia kan banyak juga Dendrobium Dendrobium yang pakai nama orang Oh iya Kita punya Dendrobium Nur Jana Dendrobium Inner Beauty Wah Deni Habianto banyak Oh banyak Dan ini Michiko ini silangan dari Nur Aisah Yes, silangan dari Dendrobium Concam dan Dendrobium Nur Aisah Ini Ibunya yang mana Kang Ibunya yang Concam Oh ibunya Concam Bapaknya Dendrobium Nur Aisah Tapi ngomong-ngomong ini baru berbunga Apa ini yang kesekian kali Kang Ini udah yang ketiga ya Udah yang ketigaan ini Lah emang ini rajin berbunga Kang Sangat rajin Ah sangat rajin Sangat rajin Ini ada bekas nih Bekas bunga tuh Oh iya iya Di situ juga ada Ini berarti Kalau misalkan Kang Basir beli ini Kira-kira kapiran gak Kang Misalkan wah ini jarang berbunga Atau berbunga terus malam beruntung Wah ini sebenernya Kalau barang-barang udah jadi seperti ini Kang Iya Ini tuh santapannya para kolektor Wah Karena udah tinggal fase menikmati Iya iya Bunganya udah gak akan selesai dah Contoh nih Batang satu Batang dua Batang tiga Disusul tuh batang empat Nah Kang Basir sih tertarik Kang Lihat akarnya aja Binal-binal manja begini Batangnya Sama jempol Kang Basir aja gedean batangnya Nah Kang Basir beli aja deh kira-kira berapa nih Kang Basir maharin ini Ini harga buat Kang Basir nih ya Iya Harga buat Kang Basir aja kita lepas di harga Empat sampai lima Empat sampai lima ratus ribu Boleh lah boleh Kang Basir beli nih Enggak lah Jetty jetty Empat sampai lima juta Yes Aduh Kang Basir pengen seperti Kang Paki lah Kang Basir mah pengen menikmati prosesnya lah Tidak menikmati hasil Hehehe Ngeliat Dengar harganya langsung kayak gitu ya Kang Iya ini Nah ini kan Kang Basir masih kelas penggemar Yes Belum kelas kolektor Nah tapi Kang Basir yakin Kang Pasti banyak yang nonton nih Yang kolektor-kolektor Yang istilahnya yang udah cinta banget Duit itu gak masalah Yang penting hobi saya tercapai gitu kan Pasti banyak yang nonton nih Kang Empat sampai lima juta Kang Empat sampai lima Kita lepas Itu empat sampai lima juta itu dianterin Atau diambil Atau Kalo dipaketin gimana nih Rusak gak kira-kira ini Itu diambil Kang Oh ini diambil Nah kita kalo kayak gini Sayang banget kalo dipaket Kang Oh iya harus diambil ya Ini sangat-sangat sayang Nah tapi kalo orang Jawa yang beli Atau orang Papua yang beli gimana Iya iya gimana ya Kang Basir pengen Pengen tau Kang Gimana caranya Biar batang-batangnya Seperti ini Kang Gak mungkin kan Cuman dibiarin bisa kayak gini Ini kalo orang itu Apa ya Kayak yang Kayak bina raga loh gitu loh Isi banget gitu loh Pertama Gimana gimana Salah satu kenapa angrek ini Saya hargai mahal Nah kenapa kenapa Karena dia memang dari segi karakter Adalah angrek yang Mudah dirawat Angrek yang Sangat mudah dirawat Sangat mudah dirawat Soalnya Saya tidak melakukan Perlakuan khusus Ini kita gak kasih treatment khusus nih Kang Asal tempatnya cocok Asal tempatnya cocok Angin bagus Sinar bagus Nanti hasilnya bisa seperti ini Tapi yakinlah teman-teman ini Koleksi dari Arum Nursery ini Sudah terbukti ya Iya Apa namanya Kuat-kuat Nah nanti Bapak-bapak ibu-ibu nih Kalau beli Kalau beli koleksi dari Arum Nursery Lihat Lokasi di Arum Nursery seperti apa Dia di bawah paranet Tapi penuh dengan angin Dan cahaya full Nah Panas sekali Jadi Bapak-bapak ibu-ibu Kalau beli dari sini Tempatin aja Jangan terlalu Apa namanya Dimanja Ya Di bawah naungan Di ruang tamu Wah gak usah lah ya Udah di taman aja blur gitu ya Betul Pokoknya udah terjamin kekuatannya Nah tapi Ini kan katanya harus datang Kang Harus datang kesini Emang dimana alamatnya Kang Kita beralamat di Jalan Bintarat 8 Iya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Itu persis sekali di Seberang SMKN 1 Kota Bekasi Oh gitu Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu di channel Kang Basir Orchid Jangan lupa like Dan komennya Dan Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya Wabijat api koel daya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam